Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, kembali lagi ke channel IS Channel Dimana channel ini akan membahas film-film yang menegangkan Kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Fabricated City Dimana film ini dirilis pada tahun 2017 Film ini juga menceritakan tentang seorang pemuda yang sepanjang hidupnya hanya menganggur Namun jangan takut Ia memiliki satu pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa yaitu menjadi gamers Kemudian di suatu hari ia dituduh akan tuduhan pemarkosaan dan pembunuhan Nah, untuk kelanjutannya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini ya teman-teman Sebelum kita masuk ke alur cerita Jangan lupa anda mengambil posisi rebahan terbaik anda Karena banyak hal-hal yang mengejutkan ke depannya Oke, mari kita simak bersama-sama Waduh, waduh, waduh Baru juga awal kita sudah disuguhkan dengan peperangan antara geng Kapten Konyo dan Kapten Madaksu Pada saat itu terlihat Kapten Konyo atau sebut saja Akon tertembak oleh anak buah Madungso Kemudian ia pun terkapar rapuh Nah, ternyata kita semua di prank guys Mengapa demikian ternyata Kapten Konyo hanya berimajinasi tentang peperangan itu karena ia sedang bermain gym Baru juga awal sudah main prank-prank aja nih Kapten Akon Awas ya, kesel gak? Kesel gak? Kesel lah, masa enggak? Saat sedang bermain gym, tiba-tiba seorang menelpon Kapten Akon Kapten Akon pun mengangkatnya Terdengar suara wanita sedang meminta tolong untuk dibawakan ponselnya yang tertinggal di warnet Untuk dibawa ke apartemennya Kapten Akon awalnya menolak karena ia sedang sibuk Namun wanita itu mengatakan bahwa ia akan memberinya 3.000 dolar jika membawakannya Kapten Akon pun segera pergi ke apartemen wanita itu untuk membawakan ponselnya Sesampainya di sana, Kapten Akon merasa ada yang ganjil Karena pintu kamar wanita itu terbuka Saat masuk ke dalam, ia melihat seorang wanita tengah mandi Ia pun bertanya, di mana upahku? Karena aku sudah membawakan handphonemu Wanita itu menjawab, naiklah ke lantai atas Dan kamu melihat di tempat tidur ada upahmu di sana Kapten Akon pun beranjak ke atas Setelah turun ke bawah, ia pun mengatakan kepada wanita itu bahwa Berbahaya jika kamu membuka pintumu saat sedang mandi Lalu Kapten Akon pun pergi Di pagi hari ketika Kapten Akon terbangun Tiba-tiba ia melihat banyak sekali polisi di rumahnya Dan ia pun melihat tangannya penuh darah Kemudian para polisi pun membawa Kapten Akon ke kantor polisi Dan dia pun dikerumuni oleh para wartawan Di tempat lain terlihat ibu dari Kapten Akon Sedang berunding dengan pengacara Atas kasus yang menimpa anaknya Kemudian pengacara pun menerima kasus itu Keesokan harinya saat sidang berlangsung Tiba-tiba Jaksa menunjukkan beberapa bukti Yang menunjukkan bahwa Kapten Akon lah pelakunya Akhirnya dari putusan hakim mengatakan bahwa Kapten Akon akan dihukum seumur hidup Kapten Akon pun dibawa ke penjara Sesampainya di penjara ia disimpan di tempat yang paling seram Karena tertuduh kasus pembunuhan dan pemerkosaan Keesokan harinya ia pun pergi makan Dan setelah makan mereka pun ke lapangan Para tahanan tiba-tiba Kapten Akon diseret paksa oleh sekelompok orang Dan ternyata itu adalah Madoksu Kemudian Kapten Akon pun menyerang Madoksu Dan selang beberapa waktu Kapten Akon dihajar Habis-habisan oleh anak buah dari Madoksu Di saat Madoksu tengah menyerang Kapten Akon Tiba-tiba para sipir pun datang Dan kemudian membawa kembali Kapten Akon Kedalam ruangan yang gelap dan menyeramkan Sesaat kemudian setelah berhasil bangkit Kapten Akon pun kembali ke rutinitasnya Untuk membersihkan tahanan Tiba-tiba datanglah suruhan Madoksu Untuk menangkap Kapten Akon Dan mengumpulkannya di suatu tempat Karena merasa depresi ditindas oleh Madoksu Kapten Akon pun berusaha untuk bunuh diri Namun segera diselamatkan oleh para sipir Keesokan harinya setelah kejadian penuh drama Kapten Akon pun bertemu dengan ibunya Dan ibunya menyuruhnya untuk tetap bertahan Kemudian Kapten Akon ke kantin tahanan untuk makan Tiba-tiba ia saling bertatap mata dengan Madoksu Setelah itu Madoksu pun menyuruh anak buahnya Untuk menyerang Kapten Akon Namun kali ini Kapten Akon tidak tinggal diam Ia menyerang balik Madoksu Hingga Madoksu jatuh terkapar Setelah berhasil melumpuhkan Madoksu Ia pun pergi menemui pengacaranya Sesampainya disana ia mendapatkan berita duka Bahwa ibunya telah meninggal karena bunuh diri Ia pun menangis sejadi-jadinya Kemudian di malam hari ia bermimpi bertemu ibunya Dan ia pun memeluk erat ibunya yang telah tiada Keesokan harinya para sipir mengumpulkan para tahanan di lapangan tahanan Kemudian pada saat itu tiba-tiba segerumpulan orang menyerang para sipir Untuk mengalihkan pandangan dari Kapten Akon Dan sesaat kemudian Madoksu pun menyerang Kapten Akon Namun apa yang terjadi ternyata Kapten Akon tahu Cara-cara yang digunakan oleh Madoksu sehingga ia menyerang balik Setelah menyerang Madoksu Kapten Akon pun berusaha untuk bunuh diri Kemudian ia dibawa ke rumah sakit Di pertengahan jalan ia menyerang para sipir Dan berusaha kabur Setelah menyerang para sipir Mobil yang digunakan mereka pun mengalami kecelakaan Dan ternyata Kapten Akon berhasil selamat Dan membuka porgol dari tangannya Serta melarikan diri dari para sipir Kemudian ia berhasil menemukan seseorang yang bisa membantunya Yaitu sepasang suami istri Kemudian di tengah jalan tiba-tiba seorang polisi Menahan mobil itu dan bertanya Apakah kamu melihat salah satu pelaku yang kabur Namun untungnya si lelaki ini paham Maksud dari Kapten Akon yang bersembunyi di belakangnya Ia pun sengaja berbicara bahasa asing Sehingga polisi tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Lalu menyuruhnya pergi Mereka pun sampai di Bandara Incon Dan sepasang suami istri itu menitipkan mobilnya di Kapten Akon Lalu Kapten Akon terlihat pergi ke satu tempat Yaitu ke rumah si pengacara Sesampingnya di sana pengacara terkejut Dan membuatkan kopi untuk Kapten Akon Sembari menelpon polisi Kemudian ia mengatakan ke Kapten Akon bahwasannya Aku sudah menelpon polisi Kapten Akon pun segera beranjak pergi dari tempat itu Saat polisi datang mereka tidak menemukan apapun Melainkan hanya menemukan seorang pengacara Setelah dari tempat pengacara itu Kapten Akon pun pergi ke warnet untuk login ke emailnya Saat berusaha login tiba-tiba masuk sural dari Pak Bulu Yang merupakan teman gamersnya Saat membukanya terlihat CCTV Yang menerangkan bahwasannya Kapten Akon tidak melakukan kesalahan Tidak mungkin dalam kurun waktu 3 menit Ia melakukan 2 kali pemerkosaan dan pembuluhan Kemudian Pak Bulu menyarankan untuk bertemu di sebuah cafe Selang beberapa waktu Kapten Akon pun pergi ke cafe tersebut Di sana ia bertemu dengan Pak Bulu yang merupakan seorang wanita Kemudian mereka berkomunikasi melalui telpon Mengingat bahwa Pak Bulu merupakan orang yang antisosial Kemudian Pak Bulu membawa Kapten Akon ke rumahnya Setelah sampai di rumahnya Kapten Akon pun dikejutkan dengan beberapa komputer Yang melengkapi rumah Pak Bulu Selang beberapa waktu kemudian datang teman-temannya Yang di dunia gamers untuk membantu Kapten Akon Pada saat yang sama Pak Bulu pun memberikan beberapa CCTV Untuk dilihat oleh teman-temannya Dan mereka menemukan satu mobil Yang setiap ada pembunuhan Pasti mobil itu ada di depan apartemen tersebut Mereka pun mencari lokasi mobil itu Dan ternyata di tempat konsokan mobil Kapten Akon dan salah satu temannya Pergi untuk mengintai di sana Sesampainya di sana Kapten Akon pun mengikuti Arah mobil itu dan temannya tetap di tempat konsokan itu Untuk memantau kelanjutannya Setelah berhasil mengikuti mobil itu Kapten Akon pun terkejut Karena melihat di rumah itu penuh dengan darah Di malam hari Giliran Pak Tua bersama Mik Mik yang melakukan tugasnya Mereka pergi ke apartemen tempat pembunuhan itu terjadi Kemudian terlihat Mik Mik sedang melakukan beberapa hal pada listrik di apartemen itu Kemudian di tempat lain terlihat Pak Bulu sedang mengarahkan Kapten Koyon untuk pergi ke suatu tempat Yaitu ke tempat pembunuhan Sesampainya di dalam Ia melihat sebuah biola besar Ia pun membukanya Dan ternyata sebuah mayat di dalamnya Mereka semua pun terkejut Selang beberapa waktu Para karyawan dari Min Sun pun datang Mereka mulai merenak tempat itu Mereka menghilangkan jejak Dan juga membuat sesuatu yang diluar nalar Saat sedang mematai tempat itu Tiba-tiba Kapten Akon pun terlihat oleh Min Sun Si pengacara yang pura-pura polos itu Ternyata ia dalang dari semuanya Di malam yang sama Min Sun pun mulai mencari korban selanjutnya Ketika ia menemukannya Ia pun menelpon Setelah itu ia menyuruh karyawannya Untuk bergegas ke tempat orang itu Kemudian tibalah karyawannya Ketempat itu Dan pura-pura menjadi tukang paket Setelah ia berhasil membius Perempuan itu Mereka pun melancarkan aksinya Di tempat lain Terlihat Pak Bulu sedang men-scan Untuk mengetahui korban selanjutnya Saat mengetahuinya Ia menyuruh anggotanya Untuk pergi mengikuti perempuan itu Sesampainya di sana Hal mengejutkan terjadi Karena tiba-tiba perempuan itu Dipukuli oleh seorang lelaki Karena tidak tahan melihatnya Kapten Akon pun turun Untuk membela wanita itu Dan memukul lelaki itu Sejadi-jadinya Setelah kejadian itu Kapten Akon pun pulang ke rumah Dan ia mulai mendengarkan Percakapan-percakapan Dari HP wanita yang telah ia sadap Kemudian ia mendengar Suara penipu yang pernah menelponnya Namun ia tidak sanggup berbicara Akhirnya Pak Bulu pun mengambil Telepon itu Dan mengatai perempuan itu Sejadi-jadinya Setelah berhasil melacak Keberadaan penipu itu Kapten Akon pun pergi Untuk menyamparinya Sesampainya di sana Tiba-tiba Peman dari penipu itu Membantunya untuk kabur Akhirnya Kapten Akon pun kehilangan cicat Saat berusaha mengejar Penipu itu Tiba-tiba Madokso datang Menaprak mobil Pak Akon Dan memukulnya Hingga pingsan Hingga ia dibawa Ke satu tempat Saat Madokso berusaha Menganiaya Pak Akon Tiba-tiba Polisi datang Untuk menyergak tempat itu Karena masih beruntung Kapten Akon pun berhasil Kabur dari tempat itu Setelah berhasil kabur Mereka pun menyusun strategi Ada yang memainkan ron Melacak tempat Dan mengawasi tempat Pingsun Keesokan harinya Terlihat mobil Yang merupakan mobil Karyawan dari Pingsun Diikuti sebuah drone Dan drone itu Melepaskan bom Di mobil tersebut Di malam hari Ketika sedang menonton televisi Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi Karena putri seorang komisaris Terlihat di tempat pembunuhan Namun pada nyatanya Memang yang melakukan pembunuhan Adalah seorang putri itu Ternyata dalang semuanya Adalah Kapten Akon Karena merasa marah Dengan tingkah laku Kapten Akon Minsun pun mengamuk Dan membanting semua Barang-barangnya Kemudian ia masuk Ketempat rahasianya Sesampainya di dalam Ia dipukuli Habis-habisan oleh Kapten Akon Setelah memukuli Minsun Ia pun membuka Komputer yang berada di dalam Ruangan Minsun Dan ia melihat Semua kejadian yang terjadi Sehingga membuatnya sedih Kemudian Minsun mengatakan Bahwa ia yang membunuh Ibu Kapten Akon Kemudian Kapten Akon Dengan sangat ringas Memukuli Minsun Hingga terkapar Tiba-tiba telpon Kapten Akon berbunyi Dan ia pun mengangkatnya Ternyata teman-temannya Sedang disekap Oleh Maduk Su Kapten Akon pun bergegas Kesana Di saat yang menegangkan itu Tiba-tiba listrik padam Dan pada saat itu Kapten Akon mulai Memukuli Maduk Su Dan anggotanya Pada saat itu Kapten Akon membawa Teman-temannya kabur Dari gerombolan Maduk Su Mereka pun berhasil kabur Menggunakan mobil Setelah berhasil kabur Dan Maduk Su Kapten Akon pun Menyerahkan diri Kemudian terlihat Di tempat lain Minsun sedang bersenang-senang Kemudian Para teman Dari Kapten Akon Pun tertangkap polisi Namun Jangan risau ya guys Masih ada kakek Dan dua sepasang Sejoli Yang akan membantu Kapten Akon Dua sejoli itu Mulai melaporkan Secara langsung Di televisi Dan menampilkan Beberapa kejadian Yang real Tentang kasus Pembunuhan Mulai dari Pembunuhan putri Komisaris Hingga putranya Karena melihat Berita tersebut Minsun pun Berusaha kabur Kemudian saat Berusaha kabur Ia melihat Bahwa setir mobilnya Telah diambil Kemudian Ia dimasukkan Kedalam penjara Dan bertemu Kembali dengan Madung Su Beberapa bulan Kemudian Terlihat Kapten Akon Bersama gengnya Terlihat Sangat bahagia Karena berhasil Membebaskan Kapten Akon Dari Tuduhan palsu Itulah Akhir bahagia Dari film Fabricitat City Teman-teman Jangan lupa Untuk like Comment And subscribe Channel youtube ini Bye bye Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh